Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sampai saat ini masih menanti-nanti Pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Ada informasi yang sangat penting untuk besok Dan ini terkait kabar terbaru Pencairan bantuan PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan oleh Bang Himbara Kemasing-masing kartu KKS KPM Sebenarnya mulai kapan Uang PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima Akan disalurkan Para KPM ini wajib mengetahuinya Perlu diketahui bersama Bahwa pada bulan Juli tahun 2024 Ini merupakan bulan pencairan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Yang proses pencairannya itu disalurkan Setiap dua bulan sekali Khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS merah putih Dan pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima besok Ini juga akan disalurkan secara bertahap Tidak bisa cair serentak Proses pencairannya akan ada beberapa termin pencairan Para KPM saya himbau terlebih dahulu Ketika pencairan di kartu KKS merah putih besok Ini dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPM PKH dan PPNT Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM PKH dan PPNT Kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan Yang tidak jelas atau bungutan liar Dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH dan PPNT Supaya bantuan bisa tepat sasaran Dan tidak disalahgunakan Dan perlu dipahami bersama Ini pihak pusat sebelum mencairkan bantuan PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima Ini melakukan dulu yang namanya Proses mekanisme pencairan Dimana proses mekanisme pencairan Ini wajib sangat penting dilakukan Sebelum uang bantuan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Perlu dipahami lagi Bahwa tahapan proses mekanisme pencairan Sebelum dicairkannya Bantuan PKH tahap keempat dan PPNT Juli dan Agustus Yang pertama pihak pusat Terlebih dahulu akan mengeskakan Para KPMPK dan PPNT Untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH tahap keempat Termin 1 Dan SK ini ditetapkan Bagi KPMPK yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan dari SK Dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan Untuk mengajukan yang namanya SPM Atau surat perintah membayar ke KPPN Atau kantor perpendaharaan negara Untuk diterbitkan SP2D Atau surat perintah pencairan dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara Untuk dilakukan pencairan Bantuan PKH dan PPNT Kemasing-masing kartu KKS KPM Khusus bagi KPM yang namanya Sudah masuk di dalam SP2D PKH tahap keempat Maupun SP2D BPNT tahap kelima Kemudian perlu diketahui SK ini adalah bagi KPM PKH Yang datanya sudah valid Data KPM tidak bermasalah Sudah padan dengan data Duk Capil Kemudian perlu diketahui bersama Pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Ini besok akan dicairkan bertahap Tidak bisa cair serentak Dan dicairkannya melalui Bank-bank Himbara Dan nanti seperti biasa Akan ada beberapa termin pencairan Mari kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat SP2D PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Semoga akan segera diturunkan Surat cairnya Agar proses pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Bisa segera dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya